Sebelum terbang ke Washington untuk bertemu Joe Biden, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ternyata lebih dulu melakukan kunjungan tiba-tiba ke garis depan di kota Bahmut Oblast, daerah setingkat Provinsi Donetsk. Kota ini sebelumnya disebut Otoritas Ukraina sebagai titik terpanas pertempuran lawan pasukan Rusia belakangan ini. Namun usai ia meninggalkan Bahmut, iring-iringan kendaraan militer pasukan Ukraina yang menuju kota tersebut dieliminir oleh pasukan Rusia. Peristiwa ini diketahui dari laporan jurubicara Kemenhan Rusia, Tetna Jendral Igor Konashenkov terkait pergerakan pasukannya. Lebih dari 100 prajurit Kiev yang sedang menuju Bahmut tersebut menjadi sasaran. Dalam video yang dirilis, tampak barisan kendaraan tempur milik Ukraina hangus terbakar. Asap hitam masih terlihat keluar dari kendaraan-kendaraan tersebut. Namun dalam rekaman itu sudah tidak menunjukkan keberadaan para prajurit Ukraina. Bahmut sendiri terletak sekira 600 km di timur Kiev. Kota ini berhasil dipertahankan Ukraina, mehalangi misi Moskow untuk mencapleg keseluruhan kawasan Donbass. Kedati Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah meresmikan aneksasi empat daerah provinsial, yakni Donetsk, Luhansk, Kerson, dan Zaporizia. Keempat daerah tersebut kini masih diperbutkan melalui pertempuran. Di wilayah lain dilaporkan unit artileri DPR bergerak maju ke posisi pasukan Ukraina di dekat permukiman Novgorod. Komandan Divisi Howitzer, Colifan, mengatakan pengangkut personal lapis baja dan kendaraan tempur infanteri dibasang di daerah tersebut. Sebagai informasi, permukiman itu awalnya bernama New York pada akhir abad ke-19 hingga akhirnya pada tahun 1951 hingga 2021 disebut dengan Novgorod. Pertempuran sengit sekarang sedang berlangsung di sana dan membuat pasukan Ukraina panik hingga mundur. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi dan denasifikasi Ukraina. Vladimir Putin menyebut tujuannya untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh Rezim Kiv selama 8 tahun terakhir.